Halo, Pak C. B. N. Masih di Mea Kulpa. Apakah Allah itu benar-benar misteri? Apa maksudnya Allah itu adalah misteri? Apakah kita manusia benar-benar sanggup mengenal Allah dalam keasliannya? Sebuah pertanyaan dan akan banyak pertanyaan lain yang kita miliki dan kita akan mencoba lagi melanjutkan studi kita yang membahas kompendium satu demi satu pertanyaan dan pernyataan sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Sekarang kita akan mendalami kompendium nomor 41 sampai 50 tentang apakah Allah itu adalah kebenaran? Apakah mungkin kita sampai pada Allah? Apakah bisa kita mengetahui misteri Allah dan seterusnya? Semoga video ini berguna dan kita akan coba dalami sedikit demi sedikit, satu demi satu. Pertanyaan pertama, apa artinya bahwa Allah adalah kebenaran? Allah adalah kebenaran. Dengan demikian, dia tidak dapat menipu ataupun ditipu. Dalam dirinya Allah tidak menipu dan dia tidak mungkin bisa ditipu. Dia adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan. 1 Juhanes 1 ayat 5. Apa artinya tidak ada kegelapan? Terang, semua dengan jelas bisa diketahui. Hanya pertanyaannya kapan? Mungkin kita sekarang belum sungguh sanggup mengenal Allah, tetapi kelak dalam keabadian kita bertatak muka dengannya. Putra Allah yang kekal, penjelmaan kebijaksanaan, diutus ke dunia untuk memberikan kesaksian akan kebenaran. Yohanes 18 ayat 37. Allah memiliki inisiatif, berinisiatif, memiliki inisiasi untuk memperkenalkan dirinya. Bahkan ketika kita tidak sungguh sanggup mengerti, ia membahasakan dirinya dalam diri sang putra. Bahkan ketika Allah telah menjadi manusia dan tinggal diantara kita, toh kita manusia tidak sungguh sanggup mengenal dia. Apa buktinya? Buktinya, Yesus ditolak sebagai Allah yang hidup dan menjelma oleh banyak orang. Ditolak oleh banyak orang. Lalu pertanyaan kemudian, dengan cara bagaimana Allah mewahyukan bahwa dia adalah cinta? Bahwa dia menunjukkan dirinya lewat pewartaan para nabi, dia menunjukkan dirinya lewat alam semesta ini, dan puncaknya ada dalam diri Kristus yang mau mati. Bukan karena kesalahan sendiri, dia merendahkan diri menjadi seorang hamba, dan itu hanya karena cinta. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberi nyawa pada sahabat-sahabatnya. Begitu dikatakan. Lalu apa yang persis dikatakan oleh kompendium? Dengan cara bagaimana Allah mewahyukan dirinya bahwa dia adalah cinta? Allah mewahyukan dirinya kepada Israel sebagai dia yang mempunyai cinta yang lebih besar daripada cinta orang tua untuk anak-anak mereka, atau cinta antara suami dan istri. Allah dalam dirinya sendiri adalah cinta. Tuhan adalah cinta. Satu Juhan disampai ayat 8 dan ayat 16. Dia yang memberikan dirinya secara penuh dan cuma-cuma. Rahmat. Itulah rahmat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan bereleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Untuk keselamatan. Dan ini adalah soal cinta itu. Cinta itu tidak membinasakan. Juhanis 3 ayat 16-17. Dengan mengutus putranya dan roh kudus, nah ini pewahyuan, puncak pewahyuan itu, Allah mewahyukan bahwa dia sendiri adalah hubungan cinta yang abadi. Ada hubungan relasi cinta dalam teritunggal, dan cinta itu terekspresikan dan diberikan juga kepada umat manusia. Nah apa artinya percaya hanya akan satu Allah? Allah orang Kristen itu tiga atau satu? Pertanyaan. Percaya hanya akan satu Allah berarti mengenal keagungan dan kekuasaannya. Kalau kita sungguh mengenal Allah, maka kita akan sungguh bisa mengerti dalam terang pengetahuan dan iman, teritunggal itu. Kalau kita sungguh mengenal dan keagungan dan kekuasaannya. Hal ini menyangkut hidup dalam merasa syukur, dan selalu percaya kepadanya. Orang yang hidup dengan penuh syukur, dan percaya kepadanya, meskipun bahkan dalam kemalangan akan sanggup mengenal Allah teritunggal itu. Dan dia berarti percaya pada hanya satu Allah. Hal ini berarti mengakui kesatuan dan mertabat sejati seluruh umat manusia. Yang diciptakan menurut gambarannya, imago dei, gambaran Allah. Berarti pula menggunakan dengan baik segala sesuatu yang sudah dia ciptakan. Allah mencipta segala sesuatu baik adanya. Maka kalau kita sungguh beriman, kita memakai yang baik ini untuk sesuatu yang baik pula. Pertanyaan kemudian yang menyangkut dari ide utama yang kita bahas. Apakah pusat misteri iman dan hidup Kristen? Di mana letaknya pusat dari hidup beriman kita itu? Pusat misteri iman dan hidup Kristen adalah misteri teritunggal yang amat terberkati. Teritunggal. Orang Kristen dibaptis atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, itu materai yang pertama. Dan terutama sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam keindahan ajaran kekristenan itu. Kita mengakui atau kita dituntun untuk mengakui dan mengimani. Alah Bapak, alah Putra dan alah Roh Kudus. Pertanyaan kemudian. Apa, dapatkah misteri teritunggal itu dikenal hanya melalui akal budi manusia saja? Ini saya pikir pertanyaan yang menarik untuk ateis yang mencoba menyelesaikan perkara-perkara transcendental dengan pikiran semata. Itu pun hanya pikirannya. Andai kata dia bertukar pikiran, bertukar pikiran, berbagi pemikiran dengan orang-orang lain yang lebih bijaksana. Karena barangkali seorang ateis akan merubah pemikirannya atau pandangannya tentang yang ilahi. Dapatkah misteri teritunggal itu dikenal hanya dengan akal budi saja? Akal pengetahuan kita? Allah meninggalkan beberapa jejak kehidupan terinitasnya dalam ciptaannya dan dalam perjanjian lama. Sudah ada jejak-jejaknya. Tetapi kodratnya yang terdalam sebagai teritunggal maha kudus merupakan sebuah misteri yang tidak akan dapat ditembus oleh akal budi manusia saja. Ada banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan dengan pemikiran manusiawi kita. Ada banyak hal. Bahkan ketika orang sudah sampai pada teori Big Bang, masih ada the missing link, the missing part of the life's puzzle dari puzzle kehidupan ini. Ada banyak bagian-bagian yang kita belum tahu. Dan kita hanya berbicara tentang apa yang kita sudah bisa tahu. Bahkan oleh iman Israel sekalipun akal budi tidak cukup untuk mengetahuinya. Sebelum penjelmaan putra Allah dan pengutusan roh kudus. Misteri ini diwahiukan oleh Yesus Kristus dan ini merupakan sumber semua misteri yang lainnya. Misteri ini pula yang kita kenangkan senantiasa dalam perayaan ekaristik yang seringkali kita katakan. Misterium fidei, misteri imam. Murtem tuam anunciamus domine et tuam resurrectionem konvitemur donek venias. Kematianmu kami wartakan dan kebangkitanmu kami akui. Sekiranya engkau datang untuk kedua kalinya kita bertemu kemudian. Nah, itu adalah misteri iman. Dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa ada, akan kemana kita pergi. Satu pertanyaan yang tidak bisa tuntas. Sehingga kita membutuhkan Tuhan. Apa yang diwahiukan Yesus kepada kita tentang misteri Bapak? Yesus Kristus mewahyukan kepada kita bahwa Allah itu Bapak. Ini sesuatu yang khas dalam kekristianan. Hanya bagi orang Kristen Allah itu Bapak. Dan ketika Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapak, ketika itu dia dihina, dibully, disudutkan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, orang Israel, yang belum sampai pada pemikiran Kristus sebagai manusia, tidak sanggup mengerti bahwa Allah itu adalah Bapak. Tetapi kita diperkenalkan oleh Kristus sendiri adalah itu Bapak. Sedemikian dekat. Bahkan, cintanya melebihi, sebagaimana dikatakan tadi, cinta antara orang tua dengan anak. Dan melebihi cinta antara suami dengan istri. Atau sebaliknya. Bukan hanya karena dia menciptakan alam semesta dan manusia, bukan hanya karena itu kita sebut dia Bapak, tetapi terutama karena dia secara kekal melahirkan dalam dirinya, putranya, yaitu sabdanya. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Lebih berani satu ya tiga. Kita harus mencoba mengerti ini, bukan melulu mengolahnya secara rasional, tetapi kita menyadari bahwa Allah bisa serentak ada di dalam dia, hadir dalam sabda, dan mewujud dalam sang putra. Bagaimana itu bisa? Allah tahu bagaimana cara dia untuk berada. Dan kita ciptaan, ciptaan semata, mencoba mengerti dia. Pertanyaan kemudian, siapakah roh kudus yang diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada kita? Siapakah roh kudus? Saya pikir ini bisa menjadi topik yang khusus juga sebenarnya dalam pneumatologi. Ini satu bidang ilmu yang bisa didalami secara istimewa. Roh kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Dia adalah Allah satu dan setara dengan Bapak dan Putra. Dia berasal dari Bapak, yang adalah dasar tanpa sebuah dasar, dan asal dari semua kehidupan kerenitaris. Dia berasal pula dari sang putra, demikian refleksi iman mengatakan, filioque dan dari putra. Lewat anugerah abadi yang dibuat oleh Bapak kepada sang putra. Diutus oleh Bapak dan putra yang menjelma, roh kudus membimbing gereja ke dalam seluruh kebenaran. Oke, terlalu banyak hal yang kita tidak mengerti, sampai akhirnya kita harus berani mengatakan, Allah roh kudus itu berarti Allah senantiasa hadir. Hadir bersama dengan kita. Johannes 16 ayat 13. Kedalam seluruh kebenaran, roh kudus membimbing kita, membimbing gereja. Kedalam seluruh kebenaran. Bagaimana gereja mengungkapkan iman trinitarisnya? Gereja mengungkapkan iman trinitarisnya dengan percaya kepada keesan Allah yang dalamnya terdapat tiga pribadi. Bapak, putra, dan roh kudus. Ketiga pribadi ilahi ini hanya satu Allah karena memiliki, karena masing-masing memiliki secara setara kepenuhan kudus ilahi yang satu dan tak terbagi. Tiga cara, boleh dikatakan, tetapi kita harus tetap hati-hati dengan terminologi. Tiga pribadi, tiga rupa dalam satu kesatuan yang tak terbagi. Ada orang yang membuat analogi orang yang sama, bisa menjadi bapak di rumah, menjadi seorang karyawan di satu perusahaan, dan menjadi seorang umat di gereja, atau dalam istilah-istilah lain. Peran, ada peran, tetapi pribadi. Hadir dalam pribadi ini, hadir dalam satu wujud. Wujud tidak bisa kita mengerti, melulu hanya soal kehadiran empirik yang dimengerti oleh mata, oleh indera-indera kita. Satu kesatuan yang tak terbagi, tetapi dalam tiga pribadi, tiga cara, tiga tampilan, atau apalah kita sebut, kita coba mengerti, cara hadirnya ke tengah kita. Mereka berbeda satu sama lain, karena relasi yang menghubungkan mereka satu sama lain. Berbedaannya karena ada relasi, bukan karena terpisah-pisah atau terbagi-bagi. Bapak melahirkan putra, putra dilahirkan oleh Bapak, Ruh Kudus keluar dari Bapak dan Putra. Beginilah cara kita manusia mencoba mengenal Allah. Dan saya pikir ini rumusan terbaik yang kita miliki. Orang-orang yang sangat lemah ini untuk mengenal penciptanya. Bagaimana ketiga pribadi ilah ini bekerja, tidak terpisahkan dalam satu hakikat. Ketiga pribadi ini, juga tidak terpisah dalam aktivitas mereka. Terhitunggal mempunyai satu tindakan yang satu dan sama, namun di dalam tindakan yang satu ini, setiap pribadi hadir menurut cara adanya yang khas baginya di dalam Teritunggal. Nah ini tadi soal cara berada. Ada satu rumusan dua dari Elisabeth dari Teritunggal. Ya Allah ku Teritunggal yang ku sembah, berilah damai di dalam jiwaku. Jadikanlah ini surgamu, jiwaku ini, tempat tinggalmu yang tercinta dan tempat istirahatmu. Semoga aku tak pernah meninggalkanmu, tetap tinggal di situ, tetapi tetap tinggal di situ. Seluruhnya dan setuhnya, siap sedia di dalam imanku, sepenuhnya memujamu, dan sepenuhnya menyerahkan diriku kepada tindakan kreatifmu. Toh dari pihak kita harus ada feedback berupa, partisipasi aktif, dengan cara berserah memberikan diri. Bukan menjadi pasif, tetapi aktif memberikan diri, supaya kita layak menjadi tempat bagi dia. Apa artinya mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa? Allah mewahyikan dirinya sebagai dia yang kuat, dia yang kuasa. Sebagaimana dikatakan dalam Masmur 24 ayat 8. Sebagai dia yang baginya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. There is no impossibility. Lukas 1 ayat 37. Kemahkuasanya itu universal, berlangsung di seluruh alam semesta, gaib, supernatural, dan yang menunjukkan dirinya di dalam penciptaan dunia dari ketiadaan kereciak tjo, kereat se-ex nikilo, penciptaan dari ketiadaan, dan penciptaan manusia dari cinta. Tetapi terutama menunjukkan dirinya dalam penjeleman dan kebangkitan puteranya, dan ini yang memenjadi puncak, dalam anugerah pengangkatan anak, dan dalam pengampunan dosa-dosa. Karena hal inilah gereja mengalamatkan dua-duanya kepada Allah yang maha kuasa dan kekal. Omnipotens sempiterni Deus. Deus omnipotens et Deus sempiterni. Allah itu adalah semangkuasa, Omnipotens, dan Allah itu adalah sempiterni, selama-lamanya, semper sekula-sekulorum, selalu dan selama-lamanya kekal. Pace ebene.